Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku terutama kelas 10 siswa-siswi SMA Negeri 2 Sidoarjo Selamat Ibu ucapkan karena kalian merupakan yang terbaik karena bisa diterima di SMA Negeri Sidoarjo Anak-anakku kali ini ibu dan bapak yang ada di sini akan memperkenalkan mata pelajaran geografi Nah anak-anakku geografi selama ini memang menjadi bagian atau ciri khas dari ilmu pengetahuan sosial Tapi tidak ada salahnya yang diterima di penjurusan MIPA itu juga bisa belajar geografi Karena apa geografi itu obyeknya adalah seluruh yang ada di permukaan bumi Baik alam maupun sosialnya Alam semesta juga Iya alam semesta Temannya bumi termasuk di sini adalah planet-planet dan lain sebagainya Belajar geografi di SMA itu tidak hanya berguna untuk jangka panjang saja Tapi jangka pendek jangka pendek misalnya untuk mengikuti olimpiade Nah nanti kalian di SMA ini kan ada kompetisi yang namanya olimpiade sain Mata pelajaran yang diujikan atau yang dipertandingkan itu banyak yang berkaitan dengan geografi Di antaranya adalah geografi itu sendiri Yang kedua kebumian dan yang ketiga astronomi Makanya dari sini anak IPA tidak ada salahnya mendapat geografi Karena nanti astronomi maupun kebumian itu biasanya yang daftar adalah anak IPA Sedangkan untuk geografi bisa anak IPA dan bisa juga anak IPS yang bisa mengikuti olimpiade itu Selanjutnya maaf tadi Ibu belum mengenalkan Saya adalah Bu Hartini dan di samping saya adalah Bapak Sugiharto Yang merupakan Bapak geografinya SMA 2 ya Pak ya Selanjutnya mari kita berkenalan atau mengenal lebih lanjut Bagaimana sih geografi itu yang akan disampaikan oleh Bapak Sugiharto Silakan Pak Terima kasih Bu Hartini Anak-anakku sekalian Untuk lebih mengenal apa geografi dan isinya apa saja Mengapa belajar geografi dan alat dan sumber belajarnya apa Kita lihat bersama-sama di sini Bentar ya Bentar ya Jadi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah Yang pertama pengertian geografi Sebenarnya banyak nanti yang memberi ulasan atau pengertian Namun nanti saya mengambil tiga saja pengertian Yang kedua adalah mengapa kita harus belajar geografi Kemudian yang ketiga kompetensi dasar apa saja khusus untuk yang kelas 10 Di dalam apa menguasai geografi Kemudian yang keempat apa saja sumber belajar dan alat belajar geografi Dan yang terakhir bagaimana agar kalian itu sukses belajar geografi yang seperti disampaikan Bu Hartini Baik dalam jangka pendek mungkin ikut olimpiade kemudian pelajaran ikut pembelajaran geografi Nah jangka panjangnya adalah sangat geografi sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari Terutama nanti kalau kalian sudah kerja di lapangan Kan butuh tahu lokasi daerah ini di mana kondisi alamnya bagaimana Seperti itu ya Nah baik kita lanjutkan Jadi pengertian geografi atau definisi geografi itu banyak seperti yang saya sampaikan tadi Tapi disini yang akan kami kupas itu ada tiga Yang pertama adalah ini Ini adalah orang yang pertama kali menyampaikan pengertian geografi yaitu Bapak Erastotenes Beliau dari Yunani abad ke-1 Beliau mengatakan bahwa geografi itu adalah penulisan tentang bumi Jadi geografi itu terdiri dari dua kata ya Geo artinya bumi Grafi itu artinya penulisan atau ureya Dan perlu kalian ketahui Ini beliau ini sangat luar biasa Yaitu beliau adalah orang yang pertama kali berhasil mengukur keliling bumi Kalian silakan nanti browsing Tentang beliau ini Itu ada nanti materinya kita tampilkan di web SMA 2 Yaitu ID di wikipedia.org Tentang Erastotenes Nah yang kedua ini saya mengambil Bapak Geografi di Indonesia Yaitu Kalian bisa melihat disini Yaitu Profesor Erwin Tarto Beliau mengatakan bahwa geografi adalah sebuah ilmu Yang mempelajari mengenai hubungan kausal atau timbal balik Yang ada pada gejala di permukaan bumi Gejala-gejala itu bisa bersifat fisik atau sosial Yang menyangkut kehidupan manusia Kemudian dari hubungan kausal tadi Dianalisa dengan menggunakan Pendekatan atau kedekatan keruangan Lingkungan dan yang ketiga adalah pendekatan regional atau wilayah Atau komplek wilayah Nah untuk kepentingan program, proses, dan keberhasilan pembangunan sebuah negara Ini sumbernya saya atau kami peroleh dari HGK Geografi dari Unisa Terbuka Resiputory.ut.ac.id Nah yang terakhir ini adalah seluruh ahli geograf Geograf itu orang yang ahli dalam geografi Ilmunya geografi orang yang geograf Mereka berkumpul di Semarang tahun 1988 Disepakati bahwa yang dimaksud geografi adalah Ilmu yang mempelajari persamaan Dan perbedaan fenomena geosfer Geosfer itu maksudnya semua yang ada di bumi Dengan sudut pandang kewilayahan dan kelingkungan Dalam konteks keruangan Nah seperti ini anak-anak Jadi di Indonesia itu awalnya kan banyak Apa itu definisi pengetiang Akhirnya para pakar geograf sepakat ketemu di Semarang Dan mereka mengambil kesimpulan atau kesepakatan pengertian geografi Kita pahami bersama Mengapa kita harus belajar geografi Mungkin kalian bisa melihat disini Ini memang hanya berupa kata-kata Ini bukan saya bukan membuat Tapi ini sudah ada di Youtube Atau di Google Cuma ini menarik sekali Karena apa? Saya ambil tiga saja Misalnya Nah artinya di bumi ini Ada namanya objek pegunungan Dia tidak terjadi begitu saja Tetapi melalui proses berdampak pada kehidupan Kemudian klimit atau iklim Kalian bisa merasakan Bagaimana kondisi iklim dulu Sekarang dan yang akan datang Berdasarkan fenomena-fenomena yang ada Dan banyak sekali Jadi kenapa kok kita belajar geografi? Supaya yang pertama Kita tahu Setelah tahu kita mencoba memahami Apa yang kita pahami? Nah ini contohnya Ini adalah fenomena antroposfir Yaitu lapisan bumi yang ada manusianya Kalian lihat disini Ada masalah Masalahnya kita lihat disini Manusia sudah mulai banyak penduduknya Jadi sebuah wilayah banyak penduduknya atau padat Yang kedua kalian lihat disini Dampak dari makin banyaknya manusia Sementara ruangnya batas Terjadilah pemukiman kumuh Atau seluruh area Ya ini Membuat rumah di dekat sungai Atau di pinggir sungai Yang ketiga ini Jelas semua yang sudah tahu Kebakaran hutan Ini sangat besar dan negatifnya Masalah yang berikutnya kalian sudah tahu Terjadi kepunahan besar-besaran Ya Ini ambil contohnya yang di Indonesia saja Kita lihat disitu Satma Indonesia Buahnya yang terancam Kepunahannya Seperti ini Ini harimau Sumatera sudah mulai berkurang Sedangkan untuk harimau Jawa Jumlahnya bahkan Mungkin hampir tidak ada Kenapa manusia Jawa makin banyak Harimau Jawa Ini buah artinya Ada tiga tujuh Tetapi Kita sulit ya menerimanya Tahunya saja di kepun binatang saja Ya Baik Ini Badak Indonesia punya badak Tapi Cualanya cuma satu Kalian lihat disini Sedang Apa Kesakitan atau bahkan Mungkin sudah meninggal ini Nah Setelah kita tahu Apa geografi Di dalamnya Ada apa saja Masalahnya apa Diharapkan Kita bisa Minimal Memberi solusi Meskipun sekecil apapun Satu Ini ya Kita lihat di gambar disini Kita harus membuang sampah Sesuai dengan tempatnya Tidak ngawur Kemudian Kita hemat energi Kalau jarak dekat Lebih baik jalan kaki Atau nek sepeda on tel Kalau jauh Baru naik sepeda motor Hemat listrik Hemat air Semuanya itu adalah Dalam rangka Menjaga Kelestarian bumi Nah ini Pak Untuk kelas 10 itu Apa saja ya Pak ya Nah ini Semester 1 Sampai semester genap Kalian akan Diharapkan Diharapkan Mampu Dalam Menguasai Kompetensi dasar Yang pertama Kalian diharapkan Mampu Memahami Pengetahuan dasar Geografi Dan terapannya Dalam kehidupan Sehari-hari Kemudian Yang kedua Kalian mampu Memahami Dasar-dasar Pemetaan Penginderaan jauh Dan sistem Informasi Geografi Yang ketiga Kalian Mampu Dan memahami Langkah-langkah Penelitian ilmu Geografi Dengan Menggunakan Peta Yang keempat Menganalisis Dinamika Planet bumi Sebagai ruang Kehidupan Kemudian Yang kelima Kalian Mampu Menganalisis Dinamika Litoswir Dan dampaknya Terhadap Kehidupan Yang keenam Kalian mampu Menganalisis Dinamika Atmoswir Dan dampaknya Terhadap Kehidupan Kehidupan itu Selain manusia Juga Flora Dan fauna Yang terakhir Itu kalian Menganalisis Dinamika Hidroswir Dan dampaknya Terhadap Kehidupan Nah Untuk Mempelajari Geografi Itu kan butuh Sumber Sumber belajar Dan Alat Belajar Untuk lebih jelasnya Silakan Ini Buartini Akan Apa namanya Akan menjelaskan Tentang Sumber belajar Geografi itu Apa saja Dan alatnya Silakan Buartini Terima kasih Pak G Sumber belajar Dan alat belajar Sumber belajar Dan alat belajar Dalam Belajar Geografi Antara lain Sumber belajar Sumber belajar itu Bisa tulis Maupun tidak tertulis Yang tertulis Antara lain Adalah buku pelajaran Terutama buku pelajaran Geografi Yang kedua Adalah Media cita Berita-berita Tentang Sesuatu yang berkaitan Dengan geografi Dari majalah Koran Dan lain sebagainya Yang ketiga adalah Elektronik Seperti televisi Radio Maupun internet Yang keempat Adalah Aplikasi Nah disini Aplikasinya adalah Google Earth Maupun Google Map Google Earth Maupun Google Map Itu kan Biasanya sudah ada Di smartphone kita ya Karena itu Apa Yang namanya Peta Itu peta yang cetak Dengan peta Dari Aplikasi ini Lebih Lebih disukai Yang aplikasi Praktis Bisa dibawa kemana-mana Karena nanti Itu kan ada Perkembangannya GPS itu ya Pak Gia Ya Namanya ini Buat ini Menambah Jadi Selain Google Earth Dan Google Map Ini Kemarin saya menemukan Salah satu aplikasi Yang terbaru Yaitu Aplikasi GPS Essential GPS Essential ini Ada Kompas digital Untuk mengetahui Google Map juga Langsung lengkap juga ada Jadi Semua terangkum Di GPS Essential Lanjut Bu Ranteri Terima kasih Yang kelima adalah Lingkungan sekitar Nah lingkungan sekitar ini Bisa Sekitar tempat tinggal kita Wilayah Daerah kita ya Desa kita misalnya ya Negara Kabupaten Negara Bahkan dunia Walaupun dunia Negaranya itu ada Di jauh Di sana Kita kan bisa Bisa menggunakannya Yaitu dengan bantuan Internet tadi Itu adalah Sumbul belajar Sedangkan alat belajar Adalah yang digunakan Untuk belajar geografi Antara lain Yang pertama adalah Peta Peta itu ada Peta konvensional Ini seperti yang ditunjukkan Ditunjukkan oleh Pak Giharto Maupun Peta digital Peta digital itu Seperti Yang tadi itu Di Google Earth Maupun Google Map Ya Pak ya Yang kedua adalah Kompas Kompas itu adalah Alat untuk menunjuk Arah Sekarang Kompas itu Sudah ada di Aplikasi Smartphone Smartphone kita Ya Pak ya Oke Yang ketiga adalah Laptop dan HP Tentunya Dan yang kelima adalah Global Seperti ini Yang ditunjukkan oleh Pak Gih Walaupun kecil Tapi ini adalah Tiruan dari Bumi kita ya Pak ya Itu yang namanya Global Walaupun kecil Oke Yang keenam adalah Atlas Nah anak-anak Ada beda Peta dengan Atlas Kalau Atlas Itu adalah Kumpulan dari Peta Yang dibukukan Seperti Yang ditunjukkan oleh Pak Gih Nah dalamnya ada Bermacam-macam Peta Oke Yang ketujuh adalah Metran Ini biasanya digunakan Untuk membuat Peta ya Pak ya Dan yang keenam adalah Kompas dan alat-alat lain Alat-alat lain disini Seperti Kalau kita belajar Tentang atmosfer Kita perlu alat Yang namanya Termometer Kita perlu alat Yang namanya Barometer Animometer Dan lain sebagainya Oke Anak-anakku Itu yang Bisa Ibu dan Bapak Sampaikan Sekarang bagaimana Agar kita Sukses Belajar Geografi Yang pertama Tentunya harus Berdoa Baik sebelum Maupun setelah Belajar Agar Kita dimudahkan Dan tentunya Ilmu yang kita pelajari Bisa bermanfaat Yang kedua Kita harus Membuat jadwal khusus Semacam Schedule Gitu kan ya Untuk Berdiskusi Dengan teman Yang ketiga adalah Saling menguji Pengetahuan Sudah seberapa Faham kita tentang Ilmu yang kita Pelajari tadi kan Begitu Dan yang keempat Kita coba Menggambar Sebuah peta Peta negara Tertentu Di selembar kertas Terus kita Kepo lah Bahasanya anak Sekarang ya Pengen tahu Negara itu Dimana Penduduknya bagaimana Budayanya bagaimana Dan yang terpenting Adalah kulinernya Pak Sekarang kan lagi Terang kuliner Seperti itu Nah itu Bisa digunakan Untuk nambah Pemahaman Pengetahuan Atau bisa digunakan Untuk pertanyaan Membuat kuis Yang kelima Kita mengikuti rutin Tes dengan selalu Membuat Resume Atau Catatan Atau ringkasan Untuk belajar Oke Anak-anak Terima kasih Hanya sampai disini Yang bisa Ibu dan Bapak Sampaikan Selamat belajar geografi Semoga sukses Sehat selalu Perlu kalian Ketahu SMA Negeri 2 itu Mempunyai motto Untuk Menyemangati Semua warga sekolah Siswa Orang tua Dan masyarakat Bahkan Bila perlu seluruh Masyarakat di Indonesia Bila perlu Masyarakat seluruh dunia Yaitu Kita harus punya Ini yang Buat ini kita Bareng-bareng ya Oke Selamat negeri 2 Setelah Tujukkan karyamu Rai prestasimu Terima kasih Semoga Bermanfaat Pertemuan hari ini Di dinasir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tujukkan karyamu Tujukkan karyamu